Ini bukan melinjo, apalagi cabai ya guys. Ini namanya buah tanjung. Kenapa? Kalian baru pertama kali lihat buah ini ya? Sama dong. Jadi aku bener-bener nemuin buah ini tuh di pinggir jalan raya deket pasar gede Solo. Nah aku tau buah ini tuh dari temenku yang asli Solo yang tiba-tiba ngabarin. Share aku tuh sering banget ketemu buah yang merah-merah di pinggir jalan tapi manis. Cuman dia gak tau namanya apa. Ternyata setelah aku cari tau buah ini tuh namanya buah tanjung. Pohon tanjung itu sebenernya asalnya dari India tapi udah masuk ke Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Kata mas Agus temenku ini buah tanjung itu unik banget soalnya kalau dimakan langsung dia itu memang manis banget. Tapi aftertaste-nya itu sepet luar biasa. Lihat kan ada sepetnya tapi kalau dikemburin jadi manis. Gumburin kita boleh lihat. Ini lagi ini sepet, ya sepet, manis gitu lah. Orang Solo asli guys ini. Jadi harusnya gak bohong. Kalian kebayang gak dikemburin itu maksudnya kayak gimana? Mas Agus gak sempet nyontohin nih gara-gara buru-buru pulang. Yaudah ini aku bawa pulang juga aja deh nanti aku praktekin ya sekaligus aku cobain rasanya si buah tanjung ini. Nah kita mau nyobain sebelum dikembur-kemburin ya. Satu, dua, tiga. Gimana? Manis. Udah bagus kok. Tapi kulitnya keras gitu gak sih? Keras tapi manis. Lama-lama sepet. Iya. Tapi dalamnya kayak gini nih. Kulitnya keras ya? Mirip banget sama alkesa dalamnya. Alkesa itu sawo mentega guys. Ini kok bijinya ini banget ya? Gede. Iya gede banget. Gagingnya cuma dikit tapi manis. Manisnya ada tapi aftertaste-nya tuh gak enak banget karena jadinya sepet. Isinya yang enak. Kulitnya kayaknya ada di. Iya kayaknya dibuang deh. Harus dikupas gini. Kupasnya juga gampang kok. Nih. Kayak gini terus tinggal dimakan. Itu manisnya. Manisnya enak tapi sepet. Coba ya kita gembur-gemburin yuk. Ya gak usah dibaksain. Kita ambil satu lagi. Nah ya. Yang ini aku. Yang ini ya. Di mana caranya? Maksudnya digini loh guys. Di apa sih? Oh digulung-gulung. Ya digosok-gosok. Digosok-gosok sampai dia gembur gitu. Tapi pelan-pelan sih. Jangan sampai kayak tadi. Kayak ajeng tadi. Iya udah hancur. Udah hancur. Kayak kah kuning kayak kunyit Kak? Dalamnya kayak kunyit. Tapi gak ada aromanya yang gimana-gimana. Gak copot. Udah ya sabar ya. Bener gak sih digembur-gembur jadi manis. Ini kata orang Solo asli loh tadi. Enak. Enakan yang dihancurin. Iya ya. Kok aneh ya? Padahal cuman digituin ya. Bener sih jadi lebih manis. Dan makannya lebih gampang. Tetap ada sepertinya sih. Cuman gak setajem waktu belum digembur-gemburin. Berasa kebas gak sih lidahnya? Iya. Ini bisa buat alestetnya. Dalamnya kayak gini guys. Jadi kalian kalau misalnya ketemu di belakang. Jangan diinjur. Dimakan. Beneran deh guys. Kalau dilihat-lihat ini tuh tekstur buahnya. Warnanya semuanya tuh mirip buah alkesah. Aku sebelumnya pernah ya review sawo mentega alias alkesah. Ini kalian bandingin aja. Warnanya mirip cuman memang alkesah itu lebih tebel dan buahnya jauh lebih besar. Tapi rasanya mirip banget kayak ubici lembu yang direbus. Jadi manis. Bedanya kalau alkesah itu gak ada sepetnya sama sekali. Tapi buah tanjung ini ada sepetnya. Nah guys. Walaupun pohon tanjung ini tuh biasa ditanam di pinggir jalan sebagai pohon peneduh. Tapi si buah tanjung ini ternyata punya banyak manfaat. Soal itu nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.